Jangan lupa like, share, dan subscribe Ini baik sekali digunakan oleh wanita yang sedang datang bulan atau menstruasi Terkadang pada saat menstruasi itu mungkin mudi juga badan terasa tidak enak Dan juga yang paling banyak dirasakan adalah malas sekali untuk bergerak Jadi apalagi mau olahraga untuk melakukan aktivitas yang lain pun rasanya malas Jadi kalian bisa lakukan pose ini pada saat menstruasi sehingga akan menaikkan semangat untuk berkaya atau bekerja Sehingga intinya bisa menaikkan semangat untuk beraktivitas sehari-hari Sehingga tidak loyo pada saat melakukan aktivitas sehari-hari Ikuti video saya secara lengkap dari awal hingga akhir Sehingga bisa mendapatkan manfaat yang baik untuk tubuh Selamat mengikuti Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Otot paha depan tarik ke arah pangkal paha. Kemudian otot paha belakang panjangkan ke arah tumit. Tumit mengarah ke arah lantai atau menekan ke lantai. Otot nafas dengan lembut. Tarik dalam buang nafas panjang. Kaki kanan atau kaki kiri bawa ke arah depan. Lalu putar. Prasarita padotanasana. Kaki dibuka lebar. Jari kaki hadap ke arah depan paralel. Letakkan tangan di lantai sejajar dengan bahu. Tulah rusuk masuk. Jari tangan dibuka siku lurus. Tetap atur nafas dari hidung tarik dalam buang nafas panjang. Kedua tangan pegang pergelangan kaki. Kemudian siku ditekuk. Arahkan ubun-ubunnya ke arah lantai. Berat badan tetap berada di kedua kaki. Tidak pindah ke arah kepala. Pandangannya ke arah belakang. Tetap atur nafas. Tarik dalam buang nafas panjang. Siku ditekuk. Jauhkan bahu dari telinga. Bahu tidak ngedrop ke arah lantai atau ke arah telinga. Tetap bernafas dengan tarikan perlahan panjang. Buang nafas perlahan panjang. Kemudian perlahan ke meliliat ke arah depan. Letakkan lagi tangannya di lantai. Selebar bahu. Sejajar dengan bahu. Tetap atur nafas dari hidung. Tarik dalam buang nafas panjang. Kembali putar ke arah yang sama. Downhood facing dog. Panjangkan lagi punggung ke atas. Arahkan tumit ke arah lantai. Telinga di sampingan. Cukup turunkan lutut di lantai. Kemudian luruskan. Duduk lutut lurus. Telapak kaki. Flex. Danda sana. Bawa tangan di samping pinggang kiri kanan. Putar bahu. Siku saling mendekat. Pandangan ke arah depan. Bahu dibawa ke belakang. Sehingga bagian rongga dada terbuka. Tentu nafas. Tarik dalam buang nafas panjang. Tentu nafas. Tentu nafas. Tentu nafas. Kemudian naikkan tahan ke atas. Tarik nafas. Pandangan lurus ke arah depan. Buang nafas. Bawa ke depan. Pegang sisi telapak kaki. Tulang dada diangkat. Bahu turun. Tulang dadanya didorong ke arah atas. Sampai kita terasa tulang belakang lurus. Dan bagian perutnya tidak kontraksi. Sedikit tundukan. Tepatun nafas dari hidung. Tarik dalam buang nafas panjang. Tarik nafas. Buang nafas. Tekuk siku. Bawa badannya ke depan. Dekatkan perut ke arah paha. Arahkan dahi ke arah tulang kering. Turun. Sesuai dengan kemampuan. Jangan terlalu dipaksakan. Tarik nafas. Kemudian lihat ke arah depan. Arah ke arah atas. Buang nafas. Tekuk lutut yang kanan. Telapak kaki kanan menginjak paha kiri bagian dalam. Tumit berada di pangkal paha. Betis sama paha saling menekan. Arahkan lutut ke arah lantai. Kemudian tangan yang kiri di lantai. Sejajar dengan pinggang. Tangan kanan pegang sisi telapak kaki. Bahu turun. Tulang dada diangkat. Lihat ke arah depan. Atur nafas. Tarik dalam. Buang nafas panjang. Kemudian perlahan. Tekuk siku. Bawa badan ke depan. Dekatkan perut ke arah paha. Dada ke arah lutut. Dahi ke arah tulang kering. Tetap jaga nafas. Dengan tarikan dalam. Buang nafas panjang. Turun semampunya. Jangan terlalu dipaksakan. Terlebih lagi apabila mulai terasa perut. Kencang atau mukram. Lebih baik diangkat lagi sedikit. Jangan terlalu turun. Jangan terlalu dalam. Cukup perlahan naik bangun. Kemudian naikkan lutut. Luruskan tukar. Lutut kiri ditepuk. Tumit di pangkal paha kanan. Telapak kaki ada di paha bagian dalam. Kemudian tangan kanan di lantai. Tangan kiri pegang sisi luar telapak kaki. Kembali tulang dada diangkat. Bahu turun. Pandangan lurus ke arah depan. Atur nafas. Tarik dalam buang panjang dari hidung. Kemudian. Tekuk-sikuk. Dekatkan atau rapatkan pelut kiri rapat. Turun semampunya. Tidak dipaksakan. Tidak sampai otak perutnya keram. Jaga tetap nafas dengan lembut. Tarik panjang. Buang perlahan panjang. Atur nafasnya. Benar-benar kita menarik nafas sedalam mungkin. Tapi tidak sampai tersengal. Dan pada saat buang nafas. Perlahan panjang tidak tersendat-sendat. Jangan terlalu pelan. Seandainya terlalu pelan. Biasanya nafasnya malah jadi terputus-putus. Tersendat-sendat. Cukup pelan-pelan kembali naik. Naikkan lutut. Kemudian luruskan. Berikutnya adalah. Kedua lutut ditukuk. Telapak kaki disatukan. Ditempelkan. Bada kona sana. Tarik tumit sedekat mungkin. Ke arah tulang pubis. Lalu tangan pegang sisi telapak kaki. Tulang dada diangkat. Bahu turun. Pandang lurus ke arah depan. Dagu arahkan ke arah dada. Sedikit nafas. Tarik dalam ruang nafas saja. Kemudian. Bawa turun ke depan. Siku ditekuk. Ujung siku menekan betis. Membantu lutut mengarah ke arah lantai. Turun setengah. Tetap atur nafas. Pandangannya ke arah bawah. Dagu arahkan ke arah dada. Bahu jauh dari telinga. Tarik nafas. Kembali perlahan naik bangun. Lalu. Bantu lutut dinaikkan. Buka lebar ke kiri dan ke kanan. Kupavista konasena. Buka lebar. Tulang dada diangkat. Sehingga bagian perut kita tidak kontraksi. Tidak over kontraksi. Tumit panjangkan. Tumit panjangkan sejajar dengan lantai atau sejajar dengan matras. Bola kaki jempol dorong. Terasa bagian ini terbuka. Terasa bagian ini terbuka. Terasa bagian ini terbuka. Terasa tangannya letakkan di belakang. Bahu bawah ke arah belakang. Siku saling mendekat. Nafas tarik dalam buang nafas panjang dari hidup. Terasa di perut tidak ada kontraksi. Nafas dari bawah hingga ke arah tulang dada bagian atas. Sehingga bagian dada bagian atas terasa terbuka. Kemudian bawa tangan ke depan. Jalankan tangan ke depan. Letakkan tangan di lantai. Jari tangan dibuka. Siku lurus. Tundukkan kepala. Arahkan dagu ke arah dada. Sehingga bagian belakang. Bagian tulang belakang kita tetap lurus. Adho muka. Kupa vista konasana. Tapa tu nafas. Tarik pelan panjang. Buang pelan panjang. Tapa kaki flex. Otot paha bagian atas. Kalau disepit. Tarik ke arah pangkal paha. Otot paha belakang. Hamstringnya panjangkan. Pumit kita mendorong ke arah. Jauh. Bukan menekan ke arah lantai. Atau ke arah matres. Cukup. Olah naik bangun. Kemudian empat jari tangan. Slipkan. Tarik lutut naik. Rapatkan lutut. Turunkan punggung di lantai. Lutut ditekuk ke arah dada. Peluk lutut di depan dada. Tangan kiri pegang lutut. Tangan kanan pegang sisi luar telapak kaki. Lalu kaki yang kanan naikkan ke arah atas. Lurus. Flex. Kaki yang kiri luruskan di lantai. Mengarah ke arah tengah. Telapak kaki flex. Lalu tangan yang kiri buka. Darah samping kiri sejajar bahu. Sipta Padang Gustaf Sana Satu. Tarik nafas. Buang nafas. Buka ke arah lantai sebelah kanan. Sipta Padang Gustaf Sana Dua. Buka tidak sampai menyentuh lantai. Siku. Bisa ditekuk. Letakkan di lantai seperti ini. Sehingga akan lebih menopan. Nyaman. Rusuk yang kiri tetap mengarah ke arah lantai. Panggul kiri mengarah ke arah lantai. Kaki yang kiri tetap lurus di tengah. Kemudian atur nafas. Dari hidung tetap. Dengan tarikan dalam. Buang nafas panjang. Otot tungkai aktif. Otot leher. Relax. Kedua lutut lurus. Tarik nafas. Kembali naikkan ke arah atas. Kemudian lutut kiri. Ditekuk ke dada. Turunkan. Kaki kanan. Kembali peluk. Tukar sebelahnya lagi. Tangan kanan pegang lutut. Tangan kiri pegang sisi luar telapak kaki. Kaki naikkan ke atas. Lurus. Flex. Bola kaki jempol dorong. Tumit dorong ke arah atas. Kaki kanan luruskan di lantai. Tetap mengarah ke arah tengah. Tidak terbuka ke arah samping kanan. Tangan kanan buka ke arah sebelah kanan. Sejajar bahu. Telapak tangan menghadap ke arah atas. Sehingga serat ototnya tetap satu garis. Tarik nafas. Buang nafas. Buka ke arah samping sebelah kiri. Seperti tadi. Siku kiri boleh ditekuk. Letakkan di lantai. Panggul kanan tetap arahkan ke arah lantai. Rusuk kanan tetap mengarah ke arah lantai. Tidak terbawa ke arah sebelah kiri. Kedua otot tungkai. Paha betis hingga jari kaki aktif. Atur nafas dengan baik. Jangan sampai tahan nafas. Tarik nafas. Kembali naikkan ke arah atas. Tekuk lutut kanan. Turunkan yang kiri. Kembali. Pluk. Just lagi. Berikutnya adalah buka tangan lebar ke samping kiri dan kanan sejajar bahu. Siku lurus telapak tangan hadap ke atas. Naikkan kaki ke atas. Telapak kaki flex. Leher, bahu, lengan hingga jari tangan relax. Tidak tegang. Otot wajah juga tidak tegang. Kemudian perutnya arahkan ke arah bawah. Otot paha betis kaki aktif. Kemudian dibuka lebar ke samping kiri dan ke samping kanan. Tahan di sini. Tahan di sini. Tahan di sini. Dagu tetap mengarah ke arah dada sehingga bagian leher tidak ada tekanan di sendi leher bagian belakang. Berikutnya tekuk-sikut telapak kaki ditempelkan, disatukan. Tumit ke arah tulang pubis, jari kaki mengarah ke arah atas. Perlahan, turunkan. Dengan lutut tetap tertekuk, telapak kakinya tetap saling menginjak. Menginjak septa pada kona sana. Rusuk masuk, sekup tulang ekor. Terbuka ke arah samping kiri kanan. Tangan tetap sejajar dengan bahu. Bernafas mulai dari bawah pusar, naik ke arah perut, rongga dada bagian bawah hingga rongga dada bagian atas. Jadi pada saat tarik nafas, rongga dada bagian atas kita terbuka. Dan saat buang nafas, arahkan perlahan perutnya ke arah lantai. Sehingga bagian rongga dada atas kita tetap terbuka. Memberikan ruang yang cukup lebar untuk paru dan jantung. Terlapak tangan letakkan di bawah paha, kemudian bantu naikkan lutut. Tarik nafas, naik. Kaki dibuka selebar panggul, ujung jari tangan menyentuh tumit. Sekup tulang ekor, kemudian naikkan bokong ke arah atas. Kaitkan jari tangan, puter bahu, luruskan siku. Cukup lepaskan kaitan tangan, turunkan, jangan lakukan pose ini terlalu lama. Kemudian tekuk lutut ke dada, miringkan ke arah kanan. Perlahan bangun dengan kepala naik paling akhir. Satu lagi, posean supta wirasana. Lutup paha rapat. Jari kaki poin tumit dibuka lebih lebar dari panggul. Duduk seperti ini. Jadi, jari kakinya ke arah belakang. Paha rapat. Tira sana. Tumit menempel tepat di tulang panggul. Jangan dibuka lebar ke arah luar. Dan perhatikan kakinya tidak terbuka ke arah samping seperti ini. Tapi harus ke arah belakang poin. Sehingga punggung kaki di lantai, telapak kaki hadap ke arah atas. Bawa tangannya ke arah belakang. Putar bahu. Letakkan telapak tangan di lantai. Kemudian, pegang telapak kaki. Turunkan siku di lantai. Pandangan tidak ke arah belakang. Pandangan ke arah lutut. Lalu, tekan lutut. Angkat bokong. Sekup tulang ekor. Tetap skup tulang ekor. Turunkan bokong di lantai. Geser siku. Turunkan punggung di lantai. Paha tetap pengarah ke tengah. Saling mendekat. Kemudian, bawa tangan ke arah belakang. Tekuk siku. Pluk. Jaga nafas dengan lembut. Tarik dalam buang nafas panjang. Pada saat ini, pada saat pose ini adalah paling yang banyak dilakukan adalah tulang atau perutnya didorong ke arah atas. Tulang rusuknya naik ke atas. Jadi, tulang rusuk ini dorong ke arah bawah. Sehingga bagian tulang punggung bagian bawah lumbarnya tetap memanjang. Saat kita mendorong rusuk paling bawah ke arah atas atau mendorong perut ke arah atas, akan terjadi tekanan di tulang punggung bagian bawah, yaitu di lumbar. Jadi, tetap pusarnya arahkan ke arah bawah, sehingga tidak ada tekanan di sendi tulang punggung bagian bawah. Kemudian, tukar pelukan siku. Sehingga kita memberikan porsi stretch samping kiri, kanan dengan yang sama. Tidak terlalu lama di satu sisi. Pastikan dengan porsi yang sama. Sehingga tubuh samping kiri dan samping kanan mendapatkan stretch yang sama. Dan kita bisa mendapatkan manfaat dari pose ini dengan baik. Kemudian, letakkan tangan di samping pinggang kiri dan kanan. Miringkan sedikit ke arah kanan untuk menaikkan lutut kiri. Lalu luruskan. Begitu pula sebelahnya, naikkan. Kemudian, diluruskan. Lutut lurus, kaki dibuka selebar panggul. Kemudian, tangan di samping pinggang kiri dan kanan. Telapak tangan menghadap ke arah atas. Siku lurus. Bahu, relax. Dagu, arahkan ke arah dada. Mata dipejamkan dengan lembut. Kemudian, wajah dilembutkan. Tidak ada ketegangan. Relaxkan sepanjang tulang belakang. Mulai dari leher hingga ke arah punggung bagian bawah. Kemudian, bahu. Lengan atas, lengan bawah, hingga jari tangan relax. Panggul, paha, betis, hingga jari kaki relax. Atur nafas dengan lembut dari hidung. Mulai dari bawah pusar ke perut. Buah rongga dada bagian bawah, hingga rongga dada bagian atas. Dan saat buang nafas, tekan arahkan pusarnya ke arah tulang punggung atau ke arah lantai. Bernafas dengan lembut tidak dipaksakan. Dan saat buang nafas, perlahan panjang tidak tersendat-sendat. Rasakan pada saat tarik nafas, terasa tenang. Terasa damai. Dan saat buang nafas, kita bisa merasakan benar-benar relax. Lepas semua ketegangan. Lakukan safasana ini minimal 5 menit. Atau bisa lakukan lebih dari 5 menit tergantung dari waktu yang kita punya dan juga dari kebutuhan tubuh itu sendiri. Setelah 5 menit, pelahan gerakan jari tangan dan jari kaki. Kemudian rapatkan kaki. Tekuk lutut satu persatu ke dada. Bawa tangan kanan ke arah belakang. Lalu miringkan badan ke arah kanan. Lengan kanan menjadi bantah kepala. Tangan kiri di lantai di depan dada. Kembali atur nafas. Tarik dalam buang nafas panjang. Diam di posisi ini dengan mata terpejam selama 30 detik. Nafas dengan tarikan dalam buang nafas panjang tetap diatur. Tetap kita harus dengan sadar. Momentum nafas dengan tarik pelan panjang. Buang pelan panjang. Sehingga kita bisa bernafas lebih panjang. Dengan demikian asupan oksigen ke dalam tubuh akan lebih banyak dibandingkan dengan saat kita bernafas secara normal sehari-hari. Kemudian telapak tangan kiri mendorong lantai. Perlahan bangun. Kepalanya menjuntai ke bawah. Kepala terakhir naik setelah badan kita lurus. Kemudian duduk di silang. Letakkan tangan di atas lutut. Panjangkan punggung ke arah atas. Mundurkan ke arah belakang. Siku arahkan ke arah rusuk. Bahu relax. Dagu sedikit mengarah ke dada. Sehingga bagian tulang belakang kita tetap lurus. Kembali atur nafas. Diam di posisi ini selama 5 menit. Atau apabila teman-teman yang biasa melakukan meditasi bisa langsung melakukan meditasi sesuai dengan kebiasaan. Bisa 15 menit, setengah jam atau sejam bahkan mungkin 2 jam. Bagi yang sudah terbiasa meditasi biasa melakukan paling tidak minimal 1 jam. Demikianlah teman-teman video yang saya sharing kali ini buat teman-teman wanita yang pada saat datang bulan atau mensuasi. Semoga bermanfaat dan memberikan kesehatan kepada tubuh dan memberikan semangat untuk beraktivitas. Terima kasih telah menyaksikan channel saya, Semi Yoga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!